Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah Halo Cancer, selamat datang ke channelku disini kita akan baca kartu untuk Cancer Cancer, disini kita punya pertanyaan atau kita ingin mencari tahu apakah dia telah benar-benar melupakanku eh, melupakan Cancer, ya iyalah jadi pertanyaannya, apakah dia telah benar-benar melupakanku Cancer, sebelum kita mulai membaca kembali, saya harus mengingatkan bahwa ini adalah general reading yang mungkin energinya tidak bisa cocok dengan semua Cancer energi yang mungkin bisa vice versa atau maju-mundur, ya jadi Cancer, mungkin ini tidak bisa resonate dengan semua Cancer ya, jadi bijak ya, dalam menyikapi bacaan umum Cancer, ayo kita mulai untuk saya ingin membuat video yang durasi pendek aja ya, 10 menitan kan, jadi saya telah mensuffle kartu membentangnya demi menghemat durasi Cancer, ayo kita lihat masih kah? no, apakah dia telah benar-benar melupakanku ya, apakah dia telah benar-benar melupakan Cancer disini kalau saya lihat keadaannya, wah disini dia sangat apa ya sangat-sangat sebentar pentacles, wand ini wands oh, swords ya, sangat balance ya dia sangat seimbang ya, sangat stabil ya, sangat stabil ya karena energinya juga bagus disini ya jadi kalau melihat dari kartu-kartunya dia sangat seimbang disini ya disini elemen air bumi api udara ya, sangat stabil, sangat balance ya, keadaannya saat ini energinya juga ada disini demi jisian ya, demi jisian ini tentang tekat ya, tekat semangat dari dalam diri dia ada ya, jadi kalau targetnya disini melupakan ya, dia mudah-mudahan bisa disini karena demi jisian ya, kalau targetnya disini tetap ingin mengenang, menyimpan apa, cerita kamu Cancer ya dia juga akan berhasil menyimpan, mengenang ya, menjadi memori yang baik yang tidak akan mengganggu dia karena apa demi jisian dia sangat terkendali disini sangat terkendali Cancer ya, disini kalau saya lihat dia akan tetap berbagi dengan kamu ya, mungkin jika kamu disini telah putus ya, seandainya kamu menghubungi dia kontek ke dia ya, mungkin dia juga akan akan terjadi obrolan atau seperti apa intinya ada interaksi berbagi antara kamu dan dia ya, yang disini sangat datar sangat datar dan seimbang saya bilang tanpa tanpa apa ya tanpa musik dia gitu ya tanpa membebani pikiran dia kalau tentang perasaannya kalau aku lihat disini kartu dari elemen air perasaannya ada rindu sebenarnya, Cancer dia merindukan segala hal tentang kamu ya namun ini dalam ukuran yang terkendali karena magician dan saya melihat juga elemen elemen-elemen yang menggambarkan energinya disini stabil seimbang ya ada rasa ini romansa nostalgia ya saat dia bersama kamu ada rasa dia ingin mengulangnya ada rasa ini menjadi memori yang indah di dalam dirinya ya yang akan dia simpan ya, seperti saya katakan ini juga tidak akan sampai mengusik dia jika dia punya hubungan baru atau dia sudah punya pacar baru atau sudah punya keluarga ini tidak akan mengusik ini akan jadi memori yang setiap orang pasti memilikinya ya bahkan dia akan menyimpan ceritanya bersama kamu Cancer disini sebagai suatu hal yang indah memori yang menyenangkan untuk dikenang seperti itu Cancer pitch of cup reverse disini menggambarkan diri dia yang disini apa ya disini mungkin ada gambaran dari ketidakmatangan emosional mungkin dia juga kekanakan disini ya ini juga menggambarkan ada perasaan di dalam dirinya yang disini kalau dia memandang hubungan dengan kamu ini adalah hubungan yang mengecewakan ya ada hal yang disini membuat dia kecewa karena menurut dia tidak ada kejelasan di antara hubungan kamu dengan dia disini ya hubungan yang disini dia merasa tidak tahu arahnya kemana disini juga ada rasa sepertinya perasaan dia yang disini apa ya disini seperti tidak ada atau dia merasa kehilangan sentuhan realitas ya ini bisa gambaran dari mereka yang LDR putus ini ya jadi tidak ada sentuhan realitas juga dia merasa seperti itu ya namun ini semua perasaan-perasaan dengan kamu dia tetap mengingat kamu sebagai suatu hal yang indah di dalam dirinya ya di dalam kehidupannya wah cancer ya jadi disini ya dia sebenarnya bisa ingin berbagi bisa ingin kembali mungkin kalau bisa jadi temannya dia akan berteman dengan kamu ya disini walaupun disini ada juga perasaan yang sebenarnya galau goyang ya tapi dia karena energinya disini juga demijis ya dia lebih terkendali disini night of sword two of one seven of one two of sword ini dari elemen api dan udara ya night of sword disini juga menggambarkan dia yang siap ya dia yang apa ya ya katakan mentalnya yang sudah siap disini memang untuk melepas kamu ya sebingung apapun seberat apapun dia harus membuat keputusan disini saya lihat disini mentalnya siap untuk melepas kamu ya disini dia juga tidak akan tidak mengizinkan perasaannya akan membuatnya apa ya tidak mengizinkan perasaannya menenggelamkan dia ya di dalam perasaan-perasaan emosi negatif jadi ini orang yang seperti saya katakan dari demijis yang tadi ini tekat dan semangatnya kuat ya saat dia melepas kamu saat kalian putus ya dia memutuskan sudah saya dan dia saya dan cancer selesai saya harus mungkin mengendalikan diri terhadap cancer ya saya harus mungkin melupakan cancer ya jadi dia punya tekat punya punya apa ya disini kemauan kemauan yang kuat oke seperti saya katakan dia sangat terkendali sangat balance dan seimbang ya melihatlah ya 2 of 1 7 of 1 ketika dia telah memutuskan dia tidak akan mundur ya dan dia akan berusaha selaras dengan apapun keadaannya saat ini ya yang disini ketika kalian putus ya dia pun berusaha melepas kamu ya melepas dengan baik malah saya bilang disini melepas dengan baik itu menurut maksud saya melepas ya tidak ada rasa dendam tidak ada rasa yang seperti apa ya gitu bahkan disini mungkin seandainya kalian masih mau berteman atau berhubungan ya dia juga akan mau kembali disini ya 6 of pentacle berbagi gitu akan terjadi interaksi ya karena apa disini dia sangat positif sangat positif saya lihat bahkan dia disini ya seperti kamu kalau udah putus udah gue gak mau nyimpan memori tentang dia gue hapus dari ingatan gak mau ingat-ingat kalau dia gak malah dia disini menyimpan segala hal disini tentang kamu sebagai kenangan yang indah yang pernah dia lewati bersama kamu ini sangat positif ya ini sebagian orang akan membuangnya akan apa ya apakah itu dendam apakah itu seperti apa yang sebenarnya intinya tidak terkendali ya kalau ini sangat terkendali apapun yang dia lewati bersama kamu dia akan menyimpannya menjadi suatu kenangan yang disini wah saya rasa ini kenangan yang indah ya 6 of cup ini tentang nostalgia nostalgia yang indah yang akan selalu dikenang ya wah ini sangat positif jadi cancer siapapun dia yang sedang kamu tanyakan yang sedang kamu hayalkan disini ini keadaannya jadi jika kamu bertanya apakah dia telah benar-benar melupakan saya cancer ini keadaannya ya apakah disini bisa kita katakan telah benar-benar melupakan saya rasa tidak ya bahkan dia akan menyimpan cerita cancer disini sebagai suatu hal yang akan dia selalu ini akan selalu disimpan loh ini biasanya 6 of cup ya jadi 6 of cup ini 6 piala ini akan biasanya selalu tersimpan dan menjadi nostalgia ya seperti saya yang udah tua-tua begini kalau 6 of cup 6 of cup ini 6 piala ini biasanya ini tentang memori masa muda ya saya rasa dia akan menyimpannya sampai dia tua nanti ya jadi memori cinta kita waktu sekolah cinta kita masa muda waktu SMA atau seperti apa ya itu namanya 6 of cups memori memori yang indah nostalgia yang ada disini ada dari kartu 6 of cups menggambarkan hal yang seperti itu jadi teman-temanku cancer siapapun dia disini ya inilah keadaannya ya ini keadaannya walaupun disini saya melihat ada gambaran yang dia yang mungkin disini tidak dewasa bisa jadi dia lebih muda dari kamu ada gambaran dia tidak dewasa disini tetapi disini dia punya apa ya punya tekat punya semangat yang baik saya lihat ya dia punya pikiran yang sangat positif oke cancer ya mungkin ini saja yang bisa saya bacakan dari kartu-kartu yang telah kita baca bersama tentang dia yang disini apakah dia telah benar-benar melupakanmu saya rasa dia tidak akan benar-benar melupakanmu ya dia akan selalu menyimpan cerita tentang cancer di dalam hatinya bagi kamu yang merasa ini tidak cocok kamu boleh menganggap ini hiburan cancer ya yang saya harap disini ada hal yang positif yang bisa kita petik karena setiap kejadian dalam kehidupan kita ada pelajaran yang terkandung di dalamnya cancer saya yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe salam dari Google Cancer sekian dan terima kasih dan